Akan bisa, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Isu perselingkuhan yang menjarat nama suami Okini semakin memanas Isu tersebut bahkan diduga telah berdampak pada karir Gunawan di dunia sepak bola Namun, Gunawan membantah hal tersebut Pria 34 tahun ini mengatakan Persi Kediri melepasnya akibat kurang disiplin Pelepasan Gunawan Dwi Cahyo merupakan kebijakan manajemen klub Persi Kediri Gunawan dikabarkan izin sebanyak dua kali Namun, menurut warganet, dilepasnya Gunawan dari Persi Kediri sebagai karma telah menyakiti hati istrinya Menariknya, Gunawan yang baru saja dipecat tidak kehilangan ide Di tengah proses perceraiannya dengan Okie, Gunawan melebarkan sayapnya di dunia hiburan Seorang musisi bernama Yudi Perandata baru saja merilis sebuah lagu Gunawan kemudian memanfaatkan momen dengan menjadi model video klip dalam lagu tersebut Lagu yang berjudul Peri ini juga merupakan curahan hati Gunawan saat ini Melalui akun Instagram story-nya, Gunawan terlihat beberapa kali membagikan cuplikan video lagu tersebut Bahkan, ia juga terlihat meripos-postingan orang-orang yang sudah mendengarkan lagu itu Okie yang mengetahui kabar tersebut mengaku keherandan Pasalnya, selama ini ia tidak mengetahui jika sang suami bisa bernyanyi dan berakting Namun, soal dugaan Aji Mumpung yang dimanfaatkan Gunawan saat ia ramai dibicarakan Okie Agustina mengaku tidak ingin berkomentar Sebelumnya, Gunawan Dushaya telah meluruskan isu perselingkuhan beberapa kali Namun, Okie Agustina sudah sejak lama menaruh ceriga dengan sikap sang suami Mulai dari pemberian jarsi Gunawan kepada Yunita Mengirimkan sejumlah uang kepada Yunita Hingga jalan berdua dengan Yunita Diketahui beberapa warganet mengirimkan bukti perselingkuhan Gunawan Beberapa waktu lalu kepada Okie melalui pesan di Instagram Meski sedikit kecewa, namun terungkapnya bukti Gunawan bermain di belakangnya sedikit melegakan Okie mengaku telah menemukan alasan kuat mengapa Gunawan sempat menjatuhkan talak kepadanya Isu perselingkuhan Gunawan dengan seorang wanita bersuami Mulai tersebar seminggu yang lalu pada saat acara Car Free Daddy ke diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!